Saya kata learning is about being and not about having Kalau kita nak terjemahkan secara ringkasnya Pembelajaran atau pendidikan adalah berkenaan dengan kehidupan Atau tarap kehidupan kita Bukan kaitannya dengan mempunyai atau pendidikan Mempunyai sesuatu The question of being dengan the question of having Ini adalah satu fasa yang cukup terbisa Orang yang keluar daripada IPT Sepatutnya mempunyai satu rasa yang mereka itu puas Dengan ilmu yang mereka dapat Walaupun mereka tidak kaya Walaupun mereka tidak dapat pendidikan yang tinggi Tetapi atas ilmu itu saja mereka setelah patut Rasa puas dan yakin dengan mereka Ini konsep-konsep yang agaknya kita lupai Dalam banyak IPTIS Kita cuba menegajikan Orang-orang yang berlilu Saya nak bagi contoh Tentang bagaimana kita melihat ilmu Dari segi konteks kebendaan yang ada Ini adalah jasa statistik yang datang daripada Bangsa-bangsa wisata tahun 1999 Agak kebelakangan sikit Tetapi saya rasa masih dalam Kalau kita lihat bagaimana dunia sekarang ini Menggunakan atau membelanjakan ruang mereka Untuk hal-hal yang kita guna Kalau kita ambil kosmetik saja di Amerika Syarikat Belajarnya lebih kurang 7 bilion Ais krim saja di Eropa Belajarnya 11 bilion Minyak wangi saja di Eropa dan di US 12 bilion Makanan-makanan haiwan 17 bilion Rokok di Eropa saja 50 bilion Arak di Eropa saja 150 bilion Dan dada seluruhnya 4 bilion Untuk keperangan saja 750 bilion ini sepuluh Irap Kalau kita masuk Irap dan Afganistan Dia lebih kurang 1 bilion Dan kalau kita lihat Belanja yang kita belanjakan Untuk basic health dan intuition Bagi Kemudahan asas pendidik Kesehatan dan juga intuition Mahal sedikit daripada Orang berbelanja Minyak wangi Tapi sudah tentu buah Daripada orang berbelanja Bentang makanan Makanan haiwan Di Eropa dan Kalau kita ambil dari segi Kesihatan reproduktif Bagi semua warita Seluruh dunia Pelanjarnya sama dengan Orang berbelanja Untuk minyak wangi Ini kita dah boleh lihat Di mana kita letak ke utama Yang dikatakan Wellbeing dari itu Ini dia Kesihatan sebab big Ini sebab heavy Tidak tentu Tidak tentu kalau kita Ada minyak wangi Kita akan menjadi lebih sehat Kadang-kadang lebih Mudarat ada Tapi ini perbezaan Kalau kita lihat Pula dari segi Peruntukan bagi air Dan kebersihan Hanya 9 bilion Lebih banyak lagi Orang berbelanja Untuk ais krim Di Eropa Beribandingkan Dan kalau kita lihat Dari segi Pendidikan asas Hanya 9 bilion Lebih banyak lagi Orang berbelanja Yang akan Menimbulkan kosmetik Dan alat-alat Solek Ini yang saya maksudkan Kalau kita Mendidik anak-anak kita Apa yang sebenarnya Nilai kita beri Sebab itu Saya rasa ini penting Karena kebetulan Orang-orang Melayu Saya rasa Mempunyai Satu sikap Yang cukup boros Kalau ada Demit sikit Dia mesti nak Beli jenama-jenama Yang Biar lah dia Kadang-kadang Terkejap Buat pulang Tapi dia nak beli Benda-benda Yang orang lain Ini menunjukkan Pemikiran Ataupun Tahap Penilaian kita Masih agaknya Tidak begitu Menjelas Tentang apa yang Kita maksudkan Dengan pendidikan Apa pasal kita Mesti sibuk Dengan jenama-jenama Yang tertentu Yang sebenarnya Hanya satu Nama Tetapi Kita tidak Mempunyai nilai Sama seperti mana Dengan jenama Yang boleh kita Berolong Contoh Seperti mana Yang boleh Inilah diantara Perkara yang Yang saya sendiri Kuatir Tentang nilai Yang kita Beri Kepada 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 Saya Seorang Kepada 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 Ini Menjadi Satu Perdebatan Kepada Kepada Diri Saya Apabila Saya Keluar Dengan Ijala Kepada 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 Saya Kerja Dengan Ilusi Kepada 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 Apabila Saya Kaji Apakah Peranan Ataupun Kepian Ataupun Berikan Laku Orang Di Indusri Saya Sebenarnya Tidak Maha Kepada 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 Salah Satu Kepada Kepada Saya Dia Kepada Awak Menggunakan Ilmu Ini Untuk Menjual Barangan Ini Ini Ubat Walaupun Ubat Ini Tidak Baik Tapi Kita Mesti Katakan Kepada Peranggaan Kita Bahawa Ubat Ini Baik Lebih Baik Daripada Ubat Ini Supaya Untuk Menipu Orang Dan Saya Tidak Sanggup Berbuat Begian Sebab Itu Saya Patah Balik Kepada Universiti Dan Belajar Universiti Walaupun Gajinya Pada Kepada Kepada Itu Cukup Lumayan Bagi Saya Marah Doktor Kita Kalau Kita Lihat Itu Juga Akan Nanti Ada Orang Memberi Mereka Rumah Untuk Pergi Ke Konferens Konferens Yang Besar Besar Mungkin Sudara Azman Tahun Tinggal Di Hotel Hotel Lima Bintang Semua Dibayar Apatah Banknya Dibayar Makanannya Dibayar Kadang-kadang Istri Dibayar Dengan Satu Syarat Balik Besok Tolong Lariskan Bahan Ataupun Produk Yang Saya Jual Dan Saya Pelabur Untuk Awak Pergi Konferens Kita Maksudnya Sudah Mula Tentang Soal Soal Amanat Tentang Soal Jual Beli Dan Kalau Kita Tidak Yakin Ilmu Yang Kita Ada Ramai Yang Saya Rasa Terjebak Dalam Al-Fat Ini Soal Alah Ianya Satu Karya Soalnya Dimanakah Kita Letak Amanat Kita Sebagai Orang Berilmu Yang Mempunyai Tugas Untuk Memperbaiki Masyarakat Dan Bukan Semacam Untuk Perdukan Tentang Tentang Tentang